Halo semuanya, nama aku Aisyah. Selamat datang di video ini Budi, teman belajar. Hari ini aku akan menjelaskan tentang pasang surut. Jadi apa itu pasang surut? Pasang surut adalah naik dan turunnya permukaan laut. Pasang surut terjadi karena gravitasi bulan dan matahari sehingga laut melebar. Naik dan turunnya pasang surut memiliki peran yang penting di kehidupan bumi. Kenapa terjadi pasang surut? Siklus pasang surut terjadi karena rotasi bulan mengelilingi bumi. Dan posisi matahari berubah-ubah. Sepanjang hari permukaan laut bisa naik dan turun. Pasang surut terjadi 12 jam dari malam ke pagi. Siklus pasang surut ketika bulan baru, bumi, matahari, dan bulan tidak sejajar sehingga gravitasi lemah. Sehingga permukaan laut turun dan laut surut. Waktu bulan purnama, bulan, bumi, dan matahari itu sejajar sehingga permukaan air naik dan laut pasang. Bagaimana pasang surut mempengaruhi kehidupan di bumi? Pasang surut mempengaruhi kehidupan nelayan karena ikan-ikan banyak hidup di laut pasang. Pasang surut mempengaruhi kehidupan bawah laut karena ikan-ikan akan bertambah jumlahnya atau sangat aktif saat laut pasang daripada laut surut. Fakta pasang surut Pasang yang tinggi dapat menyebabkan tsunami. Gravitasi matahari mempengaruhi pasang surut di bumi. Pasang yang tinggi terjadi sewaktu gerhana bulan. Terima kasih sudah menyaksikan aku menjelaskan tentang pasang surut di video Ini Budi Teman Belajar. Terima kasih sudah menonton!